Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel Aris Wandi kali ini kita akan PDKT pada saham yang sangat kita produknya sangat kita nikmati setiap hari ini yaitu Endomi oke langsung saja kita masuk di PT kursa efek Indonesia klik enter kalau di kondisi seperti ini klik saja PT Bursa Efek Indonesia PT Bursa Efek Indonesia terus pilih perusahaan tercatat profil perusahaan tercatat kita klik EIS JBB Indofood JBB cari ini perusahaannya berdiri atau tercatat di bursa sahamnya itu pada tanggal 7 Oktober 2010 kode perusahaannya itu ICBP klik saja yang ini nah kalau sudah di kondisi seperti ini teman-teman bisa melihat mulai dari alamat kantornya terus bidang usaha utamanya industri produk makanan dan bermerek ini ICBP Endomi sektornya makanan dan minuman barang konsumen primer makanan olahan nah disini teman-teman bisa lihat bahwa direktur utamanya itu Anthony Salim ada Axton Salim kayaknya keluarga Salim bisa kita lihat disini cukup banyak susunan direksinya memang kenapa banyak karena perusahaan ini sangat besar diikuti oleh reman komisaris komisar utamanya ada Pak Francis Cus Weli Rang dan cukup banyak juga Dewan Komisarisnya dan disini kita bisa lihat komite auditnya dikutui oleh Pak Adi Pranoto Leman dan disini kita bisa lihat bahwa pemegang mayoritas saham ICBP adalah PT Indofood sukses makmur kebetulan akurusannya ini tipe ke juga nanti kita coba cari tahu dulu PDKT ke dia juga dan bisa kita lihat masyarakat 19,47% wow cukup kuat ya untuk struktur pemegang sahamnya disini ternyata tidak ada pengdireksi atau penggung misarisnya untuk menjabat yang menjabat tapi dia tidak memegang saham terus ke bawah kita lihat bahwa banyak sekali entitas anaknya banyak sekali anak perusahaan dari PT ICBP sukses makmur ini yang produksinya mie instan dan kita bisa lihat disini dividennya pada tahun 2020 Indofoods makmur ini sempat membagikan sejumlah dividen 2 miliar 2 miliar 2 triliun 507 miliar 310 juta wow cukup banyak 2 miliar disini kita lihat beberapa kali melakukan namanya stock split 1 kali artinya dia menambah sahamnya pecah nah disini setiap tindakan yang diambil perusahaan pasti akan diumumkan di sini pengumuman sini mulai dari perubahan struktur pengurus memegang saham informasi-informasi mengenai produk bisa juga diumumkan disini dan disini dan disini perdagangannya nah coba kita cari tahu harga sahamnya ya nah bisa kita lihat disini harga saham ICBP itu 7325 perlembar saham cukup mahal bisa kita lihat disini market capnya memang sudah 45,4 2 triliun jumlah gawarnya cukup banyak 35 ribu dan itu 21 mungkin sekarang sudah bertambah oh ternyata ICBP ini berdiri sejak tanggal sejak tahun 1982 cukup lama kalau kita tarik sahamnya ini sekitar 17% wow luar biasa besar juga dividenialnya coba kita jauh cari siapa sosok sosok dari Anthony Salim ok ini adalah sosok Anthony Salim pengusaha Anthony Salim Tolim Hong adalah seorang pengusaha nasional merupakan putra dari pengusaha Sudono Salim CEO kedua grup saling kedua terpilih sebagai salah salah 10 toko bisnis berpengaruh versi ini cukup berprestasi memang sekarang usia ini sudah 72 tahun oke mungkin segitu saja teman-teman PDKT saham PT Anthony Salim semoga bisa memberikan sedikit informasi mengenai teman-teman siapa sosok direktur ICPP yang produknya itu selalu kita nikmati yaitu Indomie dan struktur pemegang sahamnya juga ada PT Indovosus makmur diikutilah masyarakat 19,47% dan kita tahu bahwa sesunan direksi dan komisaris tidak menjadi pemegang saham oke see you next video jika teman-teman ada yang ingin tanyakan silahkan komentar di bawah ini atau bisa DM saya di Instagram terima kasih see you next video selamat menikmati